Jadi intinya kita persiapkan kunci atau sepeh empat juga selain untuk diri kita sendiri Juga bisa untuk membantu teman-teman yang lain yang mungkin lagi trouble di jalan Assalamualaikum, apa kabar teman-teman Kemudian ketemu lagi di channel saya erik 1179 Di video kali ini saya akan menjawab request dari teman ya Pertanyaannya ini request dari ini namanya Sari Ratna Dewi Pertanyaannya om erik request video bahas alat-alat atau kunci-kunci yang diperlukan untuk Suzuki Forza Terima kasih Nah oke dari pertanyaan tadi saya sekalian saja mau mengulas alat-alat atau mungkin ada sebagian spare part Yang biasanya itu sudah saya siapkan atau saya bawa di dalam mobil Suzuki Forza saya ya Mungkin ini nanti video ini juga cocok juga untuk buat pemula yang mungkin mempunyai mobil tua ya Meskipun bukan Suzuki Forza ya nanti kalau kita kuncinya atau partnya lengkap itu Kalau ada sesuatu di jalan itu kita bisa operai-operai sendiri ya Atau mungkin juga bisa bantu teman juga Nah sebelum saya ulas kunci-kunci yang diperlukan saya bawa di mobil saya Dulu kalau ada teman-teman pemula ya yang mungkin juga memakai Forza yang main ke tempat saya Atau yang mungkin sering-sering saya itu Biasanya saya bilangin kalau buat teman-teman mungkin belum bisa operai-operai ya Atau otak-atik masalah mesin kalau terjadi trouble yang sepilih-sepilih Biasanya saya bilangin ke teman-teman itu Om kalau bisa itu siapkan beberapa alat om atau kunci-kunci yang sering dipakai ya Kalau terjadi trouble di jalan atau mungkin part-part pendukung Apabila terjadi sesuatu di jalan Ya mungkin kadang nanti teman-teman menjawabnya Saya nggak bisa benerin om, nggak bisa otak-atik Terus saya kasih penjelasan lagi Nggak masalah om kalau nggak bisa ya Mungkin atau tepatnya belum bisa otak-atik sendiri Nanti kalau seumpamanya di mobil kita itu ada alat-alatnya kunci-kuncinya Atau part-part pendukung ya Ya meskipun yang sepilih-sepilih Itu nanti siapa tahu kalau kita trouble di jalan itu Nanti tanyalah orang-orang yang track yang lalu-lalang lewat itu yang mau membantu Ya mungkin salah satunya itu mungkin nanti ada bisa kejadian Bengkel itu lewat mungkin bawa sepeda motor Atau bengkel itu lewat tidak membawa alat Bengkelnya kepingin bantu Nah itu kan juga butuh alat Nah kalau teman-teman bawa kunci atau seperepat yang Mungkin yang sepilih-sepilih itu yang pas dibutuhkan kan Bengkel itu bisa membantu di jalan ya Membantu mengatasi Meskipun tidak bengkel atau mungkin Pemakai yang lain yang waktu lewat yang tidak membawa alat kan Juga bisa membantu kalau Kita sudah sedia alat di mobil Itu segilas yang saya Sharing atau kasih masukan ke teman-teman pemula Yang biasanya main sama saya Nah oke lanjut Saya Review ya atau ulas sedikit-sedikit yang Alat yang biasa sudah saya siapkan Atau yang saya bawa di mobil saya ini Mobil Suzuki Forza Nah ini mungkin segilas ya Mungkin yang utama itu Yang segilas kelihatan itu ya Kalau di mobil saya ya Bawa dongkrak ya Dongkrak Saya tahu sendiri dongkrak ya Fungsinya ya untuk dongkrak mobil Kalau Terjadi Umpamanya Bannya bocor ya Atau intinya untuk Ganti ban ya Terus ada Kunci-kunci set ini Yang saya butuhkan Nanti saya buka ya Karena pertanyaan juga Tadi persiapan Atau kebutuhan kunci-kunci apa saja yang Perlu dipersiapkan Ini saya juga biasanya masih nempel Kanibo ini ya Buat bersih-bersih Nggak tahu Bisa di rumah atau di jalan Terus yang disini Nah ini otomatis Ini Setangnya ini ya Dongkraknya ini Saya taruh dalam sini Terus ini Ban serep ya Teman-teman harus Bawa ban serep ya Itu kebutuhan pokok Jangan lupa Ban serep juga Dicek Anginnya ya Kalau Isi angin semua ya Ban serepnya Jangan lupa Juga diisi ya Banyak kasus setelah Ban bocor Pakai ban serep Ternyata ban serepnya juga Nggak ada anginnya Atau bahkan rusak Jadi ya Ya sama saja Nanti error di jalan ya Terus yang kelihatan ini Saya ada Karbu cleaner ya Ukuran kecil ini Buat ngoprek-ngoprek karbu Kalau ada sesuatu di jalan Ini ada Minyak rem Terus Ini ada Kunci roda Kunci roda ya Bisa Dipanjangin Yang disini Sudah Terus Iya ini juga Ini biasanya Saya bawa ya Kabel jumper Kabel jumper ini Biasanya Saya bawa Di mobil saya Nah ini Kebetulan Pas rusak ya Mungkin karena Kualitas kabelnya Juga kurang Baik Kemarin saya pakai Test-test Dinamo Kualitasnya Kurang baik Jadi kebakar Ini putus Kemarin Kemarin sempat Waktu di acara HBA SFJI Jating Di Pono Rogo Bum Suyono ya Bum Suyono Sempat ada Trouble Mau Nanya Kabel jumper Ya saya Jawab Nggak ada Cuma Sekarang Kalau Kita nggak Pakai Kabel jumper Caranya Bisa Didorong Mobilnya Didorong Di start Kalau masalahnya Di akitator Oke Untuk ini Sudah Nah ini Saya Buka Kunci Yang Saya Punya Atau Saya sediakan Ini Kunci Sockset Ya Kunci Sockset Ini Mungkin Yang saya Punya Ini Mulai 8 Sampai 24 Ini Nanti Macem-macem Merknya Juga Macem-macem Terus Ini Yang Disini Yang Di Bagaian Atas Ini Mungkin Teman-teman Saya Sarankan Juga Mempunyai Toolbox Untuk Nyimpan Kunci-kunci Ya Nah ini Yang bagian Atas Ini Ada Serep Platina Sama Kondensor Sama Ring-ring Sama Baut Ada Baut Roda Masih Satu Yang Disini Ya Sudah Ini Juga Baut-baut Ada Ini Lampu Corner Sudah Nah Yang Disini Nah Yang Ini Kunci Yang Biasa Saya Bawa Ya Mungkin Juga Bisa Ketinggalan Kadang Soalnya Kadang Dipakai Ngobrek Di Rumah Ini Ada Palu Kecil Menyesuaikan Turbok Ini Saya Punya Kunci 22 Sama 19 22 Ini Biasanya Untuk Tap Oli Mesin Terus Ini Juga Ada Kunci 19 Ring Sama Pas Terus Ini Kunci Sok 21 Sama Sambungannya Yang Pendek Kalau Teman Teman Sudah Lihat Channel Saya Atau Video Saya Yang Kemarin Ini Saya Pakai Untuk Ngelepas Busi Ya Pakai Kunci Sok Panjang Sama Ini Tang Rejet Ini Ya Terus Ini Ada Kunci Rudat Juga Bisa Kunci 17 Kunci L Ini Obeng Obeng Plus Ya Sama Obeng Min Ya Dua-duanya Ini Penting Untuk Setting Platina Ya Atau Bongkar Bongkar Karbu Ada Tang Juga Terus Ini Kunci 30 Ya Kalau Buat Porsa Ini Buat Baut Roda Depan Ya Buat Baut Kokel Depan Oh Ini Kunci L Ini Mungkin Tidak Terlalu Berguna Ini Buat Apa Ini Buat Tool Cepeda Gunung Saya Yang Dulu Ini Terus Ini Ada Pemotong Ya Obeng Cebol Atau Obeng Kecil Ini Ini Juga Obeng Kecil Ini Ada Sambungan Lagi Sambungan Kunci Sob Ini Kunci 10 Kunci L 12 Ya Nah Mungkin Yang Utama Itu Teman Teman Ini Ya Kayak Kunci 10 Sama 12 Ini Harus Punya Ini Harus Punya Dua Macem Yang Satunya Kunci Pas Yang Satunya Kunci Ring 10 12 10 12 Kenapa Harus Dua Nanti Kadang Kita Itu Kalau Buka Baut Bautnya Bautnya Itu Muter Satunya Kan Harus Ditahan Dengan Kunci Yang Sama Satunya Muter Itu Salah Satunya Terus Ini Ada Kunci Neppel Kunci Neppel Atau Buang Buang Angin Rim Angin Angin Rim Atau Saat Blading Rim Ini Kunci Neppel Ada Lubang Ini Terus Ini 14 17 Ini 14 12 Ini Ada 8 10 Ini Ada Kecil Juga 76 Ini Untuk Platina Ini Biasanya Di Delco Ini Kunci Neppel Suga Sama Yang Lain Sama Fuller Untuk Setel Platina Atau Setel Clip Juga Bisa Cek Jarak Fusi Juga Bisa Ini Ada Kunci 21 Lagi Ini Yang Bukanya Ini Baut Baut Saya Ada Kunci 14 17 Jadi Saya Kadang Kadang Itu Kayak 14 17 Ini Rata Rata Juga Dua Satunya Pas Satunya Ring Ya Takutnya Itu Kalau Posisinya Itu Harus Nahan Satunya Muter Atau Mungkin Setannya Pendek Harus Pakai Yang Pendek Kalau Setannya Longgar Bisa Pakai Yang Panjang Nah Nah Ini Yang Saya Siapkan Ya Yang Mungkin Juga Ada Yang Gak Gak Ketaruh Di Ini Soalnya Saya Juga Bongkar Bongkar Di Rumah Mungkin Pas Apa Terletak Di Luar Nah Ini Lanjut Yang Di Bagian Ini Ini Saya Dapat Nya Juga Mungkin Teman Teman Juga Kalau Mau Nyuntuh Tempat Di Ini Juga Bisa Saya Pakai Ini Ini Partnya Kalau Yang Ini Part Ini Saya Ada Serep One Bell Alternator Atau Dinamo Amper Atau Water Bomb Ini FM 30 Atau 30,5 Tepatnya Terus Ini Saya Ada Ter Tepat Timing Bell Timing Bell Suzuki Forza Ini Ada Minyak Tanco Ini Ada Sekering Sama Sekun Sekun Ada Test Pen Ada Selang Bakar Kalau Nyambung Kabel Ada Zeltip Juga Solatip Ada Relay Relay Ini Rotor Ini Apa ya Menutup Velg Saya Ini Ada Selang Bensin Ada Ini Selang Selang Pakum Juga Terus Terus Ada Sisa Sisa Part Karbulator Ini Ada Dua Laker Laker Roda Belakang Buat Serap Ini Yang Bekas Dulu Ini Masih Bagus Saya Simpen Ini Lampu Sen Ini Sen Belakang Terus Ini Ada Bekas Master Rem Master Rem Belakang Dulu Saya Ganti Dua Set Ini Yang Masih Lumayan Ya Buat Serap Saja Terus Ini Juga Filter Bensin Ada Busi Sama Rabel Ini Ada Menutup Transmisi Yang Teman Teman Sering Cari Di Online Ada Ini Juga Kabel Ini Soket Lampu Terus Yang Ini Untuk Sekring Ini Tab Radiator Ya Tab Radiator Apalagi Terus Yang Paling Pat Yang Paling Ini Agak Aneh Juga Ini Saya Bawa Rantai Ini Mungkin Sekitar 4 Meter Atau 5 Meter Kemarin Ini Fungsinya Simpel Saja Nanti Seumpamanya Troublemya Itu Udah Gak Bisa Diatasi Atau Spare Part Nggak Ada Ya Kita Tinggal Ikat Saja Mobilnya Terus Di Direk Sama Mobil Teman Teman Terus Ini Ada Serap Lagi Ini Kebetulan Saya Juga Ada Serap Distributor Dible Platina Kemarin Juga Saya Bawa Ke Ponorogo Ini Waktu Kopter Juga Saya Pakai Tes Untuk Mobilnya Om Suyono Yang Ada Trouble Dikit Kemarin Di Ponorogo Terus Ini Ada Lampu Serap Juga Lampu Kota Lampu Utama Ini Sewaktu Waktu Kalau Trouble Masalah Penerangan Bisa Dipakai Kalau Ada Coel Ya Bisa Dipersiapkan Coel Ya Ini Lagi Ini Saya Ada Pompa Bensin Manual Ya Porsa Pompa Bensin Yang Tidak Ada Teman Teman Ya Cuma Ini Saya Ada Tambang Censi Impact Tapi Ini Ya Tidak Wajib Teman Teman Kalau Bunya Di bawah Ada Lebih Kalau Tidak Baut Roda Tapi Ini Tidak Wajib Tapi Saya Ada Yang Kadang Saya Bawa Kadang Tidak Nah Oke Teman Teman Itu Saja Ya Ulasan Saya Atau Jawaban Saya Dari Request Teman Saya Tadi Tentang Alat Alat Yang Perlu Dipersiapkan Atau Kunci Kunci Yang Perlu Dipersiapkan Untuk Suzuki Forza Meskipun Teman Teman Tidak Harus Seperti Punya Saya Jadi Tergantung Kondisi Saja Yang Sekiranya Diperlukan Atau Tergantung Kebutuhan Teman Teman Saja Mungkin Nanti Ini Salah Satunya Bisa Meninspirasi Mungkin Teman Teman Kalau Umpamanya Habis Ganti Teman Bel Baru Kalau Yang Bekas Itu Masih Lumayan Ya Ditaruh Di Mobil Saja Yang Nanti Bisa Bermanfaat Kalau Di Jalan Atau Berser Atau Mungkin Teman Teman Yang Lain Jadi Intinya Kita Persiapkan Kunci Atau Sepet Pad Juga Selain Untuk Diri Kita Sendiri Juga Bisa Untuk Membantu Teman Teman Yang Lain Yang Mungkin Lagi Trouble Di Jalan Oke Terima Kasi Yang Lebihnya Mohon maaf Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullo 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 Warahmatullo